Di tahun 2001, buruh atau pekerja Indonesia berjumlah 88 juta jiwa atau hampir separuh total penduduk Indonesia yang berjumlah 206 juta jiwa. Melihat jumlah ini, tidaklah heran ketika masih menjabat presiden, Soekarno pernah berucap bahwa buruh adalah soko guru revolusi. Lalu seperti apakah sebagian masyarakat kini memaknai kata buruh atau pekerja ini? Kata buruh itu apa? Ya, buruh. Buruh itu pekerja di sebuah perusahaan pabrik. Ya, sama orang yang kerja di pabrik, terus ya yang disuruh-suruh sama orang gitu. Kalau buruhnya, kesannya tuh definisinya agak gimana gitu. Konotasinya tuh negatif gitu. Kalau pekerja, itu rada gimana? Kalau buruhnya kesannya asa gimana? Buruh, mungkin kalau sama ini buruh identik dengan gaji yang kecil, terus hak-haknya kurang dipedulikan gitu ya. Sedangkan kalau karyawan, mungkin ada pasal-pasal khusus hukum yang mengatur pengereka gitu. Buruh itu karyawan yang agak kasar kayaknya gitu di konotik dan sana. Kalau kata bapak? Pekerja. Apa bedanya buruh sama karyawan, Pak? Kalau buruh, kesannya buruh kasar ya. Kalau karyawan, misalnya kan orang gitu lah. Kalau menurut saya sih, kalau arti buruh itu ya apa namanya, karyawan gitu ya. Tapi kalau secara kasarnya buruh itu kuli gitu. Bagaimana sebenarnya kaum buruh di Indonesia ini dibentuk? Untuk menjawabnya, mungkin kita harus melihat jauh ke belakang, ke diri kita, di masa-masa yang silam. Tahun 1870, pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula yang memberi kesempatan kepada kaum kapitalis yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda untuk mendapatkan hak guna tanah dalam jangka waktu panjang dan menghapuskan campur tangan negara dalam industri pertanian, khususnya gula. Di masa sebelumnya, yakni pada masa tanam paksa, perekonomian Hindia Belanda dikuasai oleh modal negara. Saat itu, perusahaan swasta hanya bisa menjadi kontraktor perusahaan negara. Sistem ini memberikan keuntungan besar bagi kerajaan Belanda dalam waktu singkat, tapi tidak memberi kesempatan kaum pengusaha dan penanam modal dunia untuk ikut menuai untung di Hindia Belanda. Tahun 1870, melalui Tue de Kamer atau Majelis Rendah Kerajaan Belanda, mereka berhasil mendesak pemerintah Belanda untuk memperlakukan sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda. Itu semua akhirnya benar-benar memantapkan perubahan masyarakat dari masyarakat yang semi-kapitalis. Kalau kita bicara 1830 sampai 1870 adalah semi, atau proses transisinya, 1870 sudah bisa dibilang transisi sudah berakhir dan mereka hidup di kehidupan yang kapitalistik. Dari sinilah dimulai sistem ekonomi liberal. Industri-industri mulai mempekerjakan pekerja yang diupah. Saat itu dikenal dengan istilah kuli. Inilah awal terbentuknya kaum buruh atau kelas pekerja di Indonesia. Jadi kelahirnya buruh di Indonesia itu bukan satu akibat dari perkembangan internal masyarakatnya, tapi lebih merupakan hasil dari proses yang didorong oleh satu kekuatan dari luar, yaitu modal. Berbarengan dengan tumbuhnya jumlah perusahaan di Hindia Belanda, rakyat yang sebagian besar adalah petani, mulai kehilangan tanah pertaniannya, dan mereka umumnya berubah menjadi kuli-kuli bagi perusahaan Eropa. Tenaga kerja ini tidak otomatis ditarik langsung ke daerah industri, tapi industri itu sendiri datang ke daerah yang bisa mendukungnya bukan hanya untuk lahannya, tapi juga untuk orangnya. Jadi petaninya itu tidak harus keluar dari lokalitasnya. Dan ini artinya secara sosial atau secara kultural, dia masih terikat dengan komunitas yang ada. Dengan kondisi masyarakat yang masih sedikit subsisten tersebut, menyebabkan bisa dibangun upah yang murah. Upah para kuli yang rendah ini sangat beragam, bergantung pada lokasi dan sektor industri tempat mereka bekerja. Semakin jauh letak perusahaan dari ibu kota, semakin kecil pula upahnya. Industri perkebunan sebagai industri primadona menyediakan standar upah terendah di antara sektor lain, semisal pertambangan. Dapat dibayangkan betapa buruk nasib kuli yang bekerja di perkebunan di Sumatera Timur misalnya. Terkait dengan meluasnya penggunaan pekerja upahan ini, pemerintah kolonial mengeluarkan undang-undang perburuhan pertama pada tahun 1880 yang dikenal sebagai Ordonansi Kuli. Ordonansi ini mewajibkan adanya kontrak untuk setiap kuli dan majikan. Kuli yang melanggar kontrak akan diganjar hukuman pidana atau dikenakan denda. Jika pengusaha yang melanggar, sanksinya hanya denda. Akan tetapi, para hakim biasanya tidak menindaklanjuti laporan tentang pelanggaran yang dilakukan majikan. Sebaliknya, kuli seringkali dihukum hanya berdasarkan laporan majikan tanpa melalui proses pembuktian. Bahkan di Residen Sumatera Timur, para majikan sangat biasa bertindak kelayaknya penegak hukum itu sendiri. Mereka seringkali langsung menangkap, menyidang, dan menghukum para kuli yang dianggap melanggar kontrak. Menghadapi kesonang-onangan para majikan, para kuli yang didatangkan dari Jawa atau Cina tidak jarang melawan dengan melakukan aksi kolektif walaupun mereka belum mengenal organisasi buruh. Perlawanan mereka saat itu biasanya langsung dicap oleh pemerintah kolonial sebagai aksi pemberontakan. Bagaimanapun bentuk dan pelaksanaannya, peraturan ini tetap dipakai sebagai alat promosi yang ampuh untuk mengundang para penanam modal swasta mancanegara. Investor-investor mulai beragam, datang dari berbagai negara, tidak semata-mata dari Belanda saja, tapi juga dari Amerika, juga dari Perancis, dari Inggris. dan tentu saja mereka membawa juga sebagian kehidupannya di negerinya yang maju tersebut. Yang tidak bisa dilupakan adalah kehidupan untuk berserikat. tahun 1903, kalau tidak salah saya ingat, itu ada namanya desentralisasi. Nah desentralisasi itu artinya kota itu akan melahirkan peraturan-peraturannya atau mungkin perangkat pemerintahan kotanya itu berdasarkan orang-orang yang di kota itu. Jadi mulailah terjadi pengelompokan-pengelompokan. Jadi yang buruh membuat serikat buruh, yang lain juga membuat organisasi sendiri, dalam konteks pemerintah kota. Pada awalnya, serikat-serikat buruh yang berdiri di Hindia Belanda tidak ditujukan bagi buruh-buruh fribumi. Swickerbon yang didirikan pada tahun 1906 di Surabaya hanya beranggotakan golongan menengah atas buruh Eropa di pabrik gula. Bahkan ada juga yang dari namanya saja jelas tampak bahwa serikat buruh ini hanya ditujukan bagi golongan buruh tertentu yang hanya dijabat oleh orang-orang Eropa. Misalnya, serikat asisten kebun di Delhi yang didirikan tahun 1907. Jikapun ada serikat buruh yang beranggotakan buruh fribumi, serikat ini tidak mengakui hak suara anggota fribumi. Ini terjadi pada Statspur Bon yaitu sebuah serikat buruh jawatan kereta api yang didirikan pada tahun 1905 di Bandung. Tanggal 14 November 1908 berdiri sebuah serikat buruh per kereta apian lain di Semarang. Serikat buruh ini dibentuk oleh buruh-buruh Eropa dari tiga perusahaan kereta api swasta. Serikat ini diberi nama VSTP atau serikat buruh kereta api dan Trem. Selama lima tahun pertama, VSTP lebih mengutamakan buruh Eropa. Dan ini nampak dari susunan kepengurusan yang seluruhnya adalah orang Eropa. PSTP pertama adalah seperti itu. Ya, dia adalah pengelompokan kota yang dibangun oleh orang-orang yang punya latar belakang sosial demokrat di Belanda. Tapi waktu dia datang ke Hindia Belanda, dia tidak tidak sebagai sosial demokrat. Dia sebagai orang yang bekerja di Hindia Belanda karena lapangan pekerjaan saat itu mungkin besar karena ada modal datang, butuh tenaga kerja, jadi mereka datang. Nah, karena jumlah mereka relatif banyak, mereka membuat kelompok dalam konteks kota. Jadi, PSTP itu dibuat dalam konteks kota. Tidak ada PSTP sampai ke desa-desa, hanya di kota-kota. Ada politik etis di Indonesia. Politik etis adalah upaya balas jasa dari pemerintah Belanda terhadap rakyat di Hindia Belanda untuk sedikit dimajukan. tapi sebenarnya politik etis sendiri ditujukan untuk menyiptakan tenaga kerja profesional atau semi-profesional dengan harga lebih murah. Kalau membutuhkan dokter atau jasa-jasa seperti itu kalau didatangkan dari Eropa tentu gajinya sangat mahal. Jadi, mendingan diciptakan orang-orang untuk pekerjaan seperti itu dari lingkungan bumi putra di sini. tahun 1913 VSTP mengubah struktur keanggotaannya yang semula hanya untuk buruh asal Eropa kini terbuka untuk semua golongan. Sejak itulah buruh pribumi mulai dapat masuk tidak hanya sebagai anggota tapi juga sebagai pengurus serikat. VSTP di tahun 1914 mengambil dua keputusan penting. pertama organisasi ini memutuskan untuk bergabung dengan Federasi Serikat Buruh Transportasi Internasional dan yang kedua memutuskan tiga dari tujuh anggota Dewan Pengurus Harian Pusat adalah orang Indonesia. Salah satu dari ketiga orang itu adalah Semaun seorang jurutulis berusia 16 tahun dari Statspur, Surabaya yang sekaligus juga menjabat sebagai Sekretaris Cabang Surabaya Sarekat Islam salah satu organisasi politik pribumi yang tertua. Secara perlahan VSTP mengalami perubahan dari Serikat Orang Eropa menjadi Serikat Orang Indonesia. Di penghujung tahun 1913 VSTP hanya beranggotakan 1.242 buruh yang mayoritasnya yang di 673 orang adalah orang Eropa. Sepuluh tahun kemudian Serikat ini memiliki 93 cabang di Jawa dan beberapa di Sumatera dengan anggota sekitar 13.000 orang yang mayoritas utamanya adalah buruh Indonesia. Organisasi ini tetap karena dibuat oleh orang Eropa sampai tahap tertentu di Eropa. Nah proses apa namanya penatifisasi lah ya pembebumian PSTP itu itu kan karena proses kaderisasinya dan dalam kasus PSTP ini karena dilihat sebagai Serikat Buruh yang militan itu biasanya elemen-elemen Eropanya itu diusir pulang jadi elemen-elemen peribubinya naik gitu. Sekalipun pada masa puncaknya VSTP hanya berhasil merekrut seperempat dari jumlah seluruh buruh kereta api di Hindia Belanda. Serikat ini cukup terpandang karena berhasil melindungi kepentingan anggotanya VSTP secara rutin melakukan survei untuk mengetahui kondisi upah cuti jam kerja dan keselamatan kesehatan para buruh. Sekali dalam sebulan VSTP menerbitkan media pendidikan dan informasi dalam dua bahasa edisi yang berbahasa Belanda bernama The Vollharding dan yang berbahasa Melayu Pasar adalah Sitetap. Di bawah kepemimpinan Semaun dan Bergsema tahun 1918 VSTP turut berjuang bagi dikeluarkannya anjuran pemerintah tentang tunjangan kebutuhan hidup guna meringankan beban para buruh yang harus menghadapi inflasi akibat perang dunia pertama. Baik perusahaan swasta maupun milik negara sepakat untuk memperlakukan tunjangan ini besarannya berkisar antara 10 sampai dengan 20 persen dari upah. Semua usaha ini dilakukan oleh VSTP dengan dana serikat yang sebenarnya jauh dari ideal. Rata-rata hanya 30 persen anggota yang secara rutin membayar iuran. Bahkan ketika VSTP memasuki masa jaya hanya 60 persen anggota yang menyetor iuran. Bersamaan dengan VSTP tumbuh sebagai serikat buruh bersamaan dengan itu juga proses politik muncul. Jadi misalnya yang saya mau bilang begini di kalangan di kalangan orang-orang yang tadi sekolah berasal dari sekolah Belanda itu mulai membuat organisasi-organisasi politik seperti Sarekat Islam Budi Utomo terus Indi Separte gitu loh. Nah ketika mereka muncul serikat buruh menjadi penting dan orang-orang dari organisasi politik ini kemudian mengorganisir sektor-sektor buruh yang belum terorganisir dan yang belum terorganisir itu biasanya waktu itu adalah yang dari dari pegadaian karena itu kemudian orang-orang Budi Utomo yang mengorganisir dan orang apa yang dituruh di Pabrik Gula karena itu orang-orang Sarekat Islam yang 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 mengorganisir. Raden Mas Suryo Pranoto seorang anggota pengurus pusat Sarekat Islam yang juga seorang priai keturunan Paku Alam Tiga berhasil mengorganisasi buruh-buruh pribumi pabrik gula di Yogyakarta dan sekitarnya. Lewat LSM-nya yang bernama Adi Darmo Suryo Pranoto memprakarsai berdirinya sebuah serikat buruh gula yang bernama Personel Fabrik Bon atau PFD pada bulan Agustus 1918 di Yogyakarta. Pada tahun 1918 sampai tahun 1919 terjadi serentetan pemogokan di pabrik-pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja yang dirasakan semakin berat akibat inflasi sesudah perang dunia pertama. Selain itu, para buruh juga harus menghadapi kenaikan harga beras akibat gagal panen di tahun 1919. PFB berhasil mendesak Gubernur Jenderal dan Vox Rat atau semacam Dewan Perwakilan Rakyat di Hindia Belanda untuk melakukan perbaikan upah, jam kerja, pensiun, dan perumahan bagi buruh-buruh gula. Keberhasilan ini mendorong buruh-buruh di pabrik gula untuk bergabung dengan PFB. PFB berhasil menarik simpati ribuan buruh gula pribumi dalam waktu sangat singkat. Di akhir tahun 1918, PFB beranggotakan sekitar 700 orang saja. Tapi setahun kemudian, jumlahnya melonjak menjadi 8.000 orang yang tersebar di 90 cabang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada Agustus 1920, PFB mencatat 31.000 anggota dari 190 cabang di seluruh Pulau Jawa. Dan di akhir tahun 1920 ini, PFB menyatakan telah menghimpun 43.000 buruh pabrik gula sebagai anggotanya. VSTP dan PFB dan beberapa serikat buruh lain sempat menyatukan diri dalam sebuah fak sentral pada tahun 1919 di Yogyakarta. Ini adalah pusat serikat buruh pertama yang didirikan buruh pribumi di Hindia, Belanda. Embryo federasi ini diorganisasi di Semarang oleh Nayawan dari VSTP dengan dibantu para aktivis SI Semarang. Dalam kongres pertama organisasi ini, Nayawan kemudian dipercaya sebagai sekretaris umum federasi. Ide menyatukan itu sebenarnya ide sederhana saja karena modal itu harus dilawan bersama-sama, ya harus disatukan. Jadi itu tidak mudah. Dalam pidato penjelasan haluan program kerja organisasi ini, Semaun menyampaikan gagasannya tentang gerakan revolusioner menuju kemerdekaan rakyat dan pentingnya rakyat di Hindia Belanda untuk bersatu agar dapat menentukan penghidupannya sendiri. Istilah revolusioner yang diusulkan Semaun ditentang habis-habisan oleh Suryo Pranoto dan beberapa pengurus pusat SI lainnya. Semaun akhirnya mengalah dan nama organisasi ini pun disepakati tidak mengandung kata revolusioner. Federasi ini dinamakan Persatuan Perkumpulan Buruh Hindia Belanda atau PPKB. Ide-ide yang muncul di PSTP itu lebih merupakan ide-ide katakanlah sosialisme demokrat yang kiri. Terus di personal pabrik bond itu adalah ide-ide sosial demokrat yang katakanlah kanan. Karena karena sosial demokrat sendiri itu kan ada dua sayapnya di Belanda maupun ada dua cabang sayap itu di Hindia Belanda ISDP yang kanan dan ISDV yang kiri. Sejak awal pendiriannya ada perbedaan politik yang tajam antara Suryo Pranoto sebagai ketua dan Semaun sebagai wakil ketua di PPKB. Cokro Aminoto selaku ketua Sarekat Islam dan pria hijawa yang paling berpengaruh pada masa itu telah berusaha menengahi. Namun perseteruan di antara mereka tidak dapat diselesaikan sehingga PPKB tidak berhasil menjalankan program-programnya. Dia berlangsung dua tahun dan gagal. Dan itu gagal. Jadi nah gagalnya itu karena apa? Karena warna politiknya ini nggak bisa dilepaskan atau disampingkan. Pertentangan politik ini semakin jelas ketika Semaun bersama rekan-rekannya dari VSTP dan Sarekat Islam Semarang mendirikan Partai Komunis di Hindia pada tahun 1920. Heng Sneflit seorang tokoh komunis internasional dari Belanda yang dulu berperan membidani VSTP dan ISDV dan diusir pulang ke negeri Belanda pada tahun 1918 kembali ke Hindia Belanda untuk ikut mendukung pendirian partai ini. Ketika organisasi politik seperti Sarekat Islam mulai melemah dan kehilangan pengaruh di masyarakat simpati rakyat luas termasuk kaum bu dengan cepat beralih ke PKI. PKI dianggap lebih tegas menentang kolonialisme dan imperialisme di Hindia Belanda. Lewat partai ini Semaun dan kawan-kawannya lebih mudah mengorganisasi buruk dari sektor-sektor selain kereta api termasuk dari industri gula di luar PFB. Pada tahun 1920 ini Suryo Pranoto gagal menarik dukungan dari serikat-serikat anggota PPKB untuk menggalang sebuah pemogokan umum pada bulan Agustus. Rencana pemogokan ini akhirnya gagal. Akibatnya anggota PFB kehilangan kepercayaan terhadap Suryo Pranoto. Namun di atas itu semua pengurus pusat PFB gagal merancang dan mengelola program jangka panjang seperti program pendidikan anggota dan pengorganisasian. PFB juga bisa dibilang tidak memiliki pemasukan dana rutin selain uang pangkal anggota sebesar 25 sen. Iuran bulanan sebesar 15 sen ditambah 1% upah dianggap sangat memberatkan buruh kebanyakan sehingga hampir seluruh anggota PFB tidak pernah membayar iuran. PFB akhirnya seperti sebatang pohon yang tumbuh sangat pesat dan sangat rindang lalu tiba-tiba tumbang karena tidak kuasa menahan bobotnya sendiri. stikas-stikas buruh itu pada kolaps personal pabrik bond yang ada di sudut Pernahatol itu kan hanya bertahan kira-kira 2 tahun setelah 20-an dia kolaps PPPB juga setelah dia ditangkep si ini siapa nih Abdul Mu'isnya ditangkep kalau nggak salah dia pernah jadi ketua di di PPPB terus dia kolaps ya yang masih bertahan kan PSTP karena dia punya energi untuk itu. Ada perkembangan yang menjadi demikian radikal di lingkungan serikat khususnya PSTP sehingga mereka bisa melakukan satu pemogokan besar yang melibatkan satu jaringan luas kereta api di Pulau Jawa dan itu berakibat pada mandepnya seluruh aktivitas dan karena demikian besar pengaruh peristiwa pemogokan tersebut menjadikan pemerintah kolonial punya perhatian khusus kalau tadinya mungkin ya hanya diketahui ada kelompok-kelompok seperti itu tapi ketika disadari bahwa itu menjadi sebuah ancaman terhadap industri lain persoalannya nah mulailah bekerja intel-intel waktu itu disebut PID Politik Inlichting Dien atau Dinas Intel Politik untuk mulai melakukan provokasi-provokasi kepada kelompok-kelompok yang radikal tersebut mulai terjadi penangkapan-penangkapan Seneflit ditangkap dibuang ke Eropa dikembalikan ke negeri Belanda kemudian Semaun dari Indonesia dibuang ke negeri Belanda Tokoh-tokoh PKI yang tersisa di Hindia Belanda menggalang sebuah pemberontakan di Jawa dan di Sumatera pada November 1926 dan awal 1927 Sebagian pemimpin PKI baik yang berada di Indonesia atau di luar negeri tidak sepakat dengan aksi ini Polisi kolonial yang sebelumnya sudah siaga setelah menghadapi aksi pemogokan antara tahun 1923 sampai 1925 dengan cepat meredakan pemberontakan yang bisa dibilang tidak terorganisasi ini beberapa pemimpin PKI dan anggota Serikat Buruh yang berhubungan dengan partai ini dihukum mati dibunuh dipenjara dan dibuang ke Bovendigul sebuah daerah di bagian selatan Papua bulan Desember 1926 pemerintah kolonial melarang pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan PKI dan Serikat-Serikat Buruh yang terkait PKI juga dinyatakan sebagai partai terlarang maka akhir tahun 1926 menjadi akhir pula fase pertama gerakan Serikat Buruh di Indonesia Terima kasih telah menonton! Selama beberapa masa setelah pemberontakan tahun 1926 pemerintah kolonial sangat membatasi kehidupan Serikat Buruh Gerakan Serikat Buruh semakin sepi karena hampir tidak ada lagi aktivis Serikat Buruh di Indonesia Sisa-sisanya itu kemudian membentuk Serikat Buruh ketika kecil yang menurut saya dia hanya bisa dilihat sebagai bagian dari sejarah individualitas jadi misalnya Serikat Buruh A Serikat Buruh B individualitas tapi tidak bisa dibaca dalam suatu periode karena signifikansinya kemudian menjadi kecil walaupun ada upaya-upaya membangun kembali tapi proses pembangunan itu mungkin lebih bersifat wacana ada Sutomo yang menulis buku ada Sultan Sahrir yang menulis buku ada upaya juga membentuk beberapa grup tapi politik bergeser menjadi ke politik wacana pada awal tahun 40-an pemerintah Belanda bersikap jauh lebih longgar terhadap Serikat Buruh pemerintah sadar bahwa perang pasifik antara sekutu melawan Jepang telah pecah dan mereka perlu dukungan rakyat Indonesia untuk menghadapi Jepang Tuan Yoshi Jawa selaku utusan Jepang diberitahu bahwa pemerintah India Belanda tidak akan menjual minyaknya pada Jepang tapi hanya pada negara-negara sekutu pemerintah India Belanda juga menitip pesan pada Jepang bahwa India Belanda menolak penjajahan oleh negara manapun tahun 41 saya dianggap sebagai yang namanya dulu striker kalau terbanyak sekarang ya dari pekerjaan saya itu nomor satu yang menakar getah karena itu berkembang karet jadi menanam getah sudah orang itu menjahres pohon karet yang waktu itu mulai berang kemudian buru-burunya itu ya seperti diratih untuk latihan baris-baris itu oleh Belanda jadi Belanda berkembang itu mendatangkan seorang pensiunan sejarah major orang Belado yang disuruh melatih buru-buru itu tapi usaha Belanda ini sudah terlambat militer Jepang dengan mudah menduduki Hindia Belanda masuknya Jepang juga dibantu oleh sebagian kaum nasionalis seperti Soekarno dan kawan-kawan karena dijanjikan akan diserahi kekuasaan atas Hindia Belanda jika cita-cita Asia Timuraya tercapai 8 Maret 1942 pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang kemudian datang saatnya Jepang Belanda menyerah itu jadi dari pengalaman pertama saya mengetahui bagaimana orang yang kemarin kuasa kemarin kaya mendadak itu jadi cuyuk orang yang tidak berjaya cuma sekalian tapi masih tetap disitu dan itu berlaku hampir satu tahun jadi kemudian diadakan apa itu pengurangan tenaga-tenaga kerja karena saya baru satu tahun itu yang dikenakan pengurangan dengan mendapatkan uang pesawat pemerintah militer Jepang membubarkan semua serikat buruh di Indonesia dan membentuk milisi-milisi dari kalangan buruh sebagai gantinya pada jaman Jepang tidak ada serikat tapi ada angkatan muda kereta api jadi bukan hanya masinis saja tapi juga juru lansir dan juga terutama yang muda-muda tidak lama setelah saya bekerja di Ipubandung kita ini yang dari pendidikan menengah teknik itu seperti saya itu ditarik ke salah satu asrama yang dibikin oleh Jepang namanya Chiyokyo Shusho Chiyokyo Shusho di dalam asrama itu kita bukan hanya di di upgrade untuk mengenal teknik perkeratapian tapi juga kita di belajar sumo belajar sumo belajar itu segala makin tusuk anu ya gitu sebab nantinya akan menjadi pimpin kereta api di daerah-daerah itu tadinya pada masa pendudukan Jepang sebagian besar rakyat mengalami penderitaan yang lebih hebat dibandingkan masa pemerintahan kolonial Belanda ya nasib rakyat tetap sebagaimana nasib rakyat yang terhisap dan dijajah laksana nasibnya orang yang lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya Belanda itu kan waktu menjajah Indonesia masih lebih baik daripada Jepang gimana lebih baiknya lebih baik oh Jepang itu kan kejam sekali kalau Belanda kan masih hak untuk bicara kan ada volksrat untuk bicara dalam perwakilan rakyat apa itu kan ada untuk untuk mengendalikan rakyat dan mengawasi pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan politik militer Jepang menerapkan sistem yang kurang lebih masih kita pakai sampai sekarang yaitu sistem rukun tetangga dan rukun warga atau RTRW akan tetapi cita-cita Asia Timur Raya Jepang ternyata kandas dalam waktu singkat kekurangan logistik perang memaksa Jepang untuk menghentikan misinya dan menyerah tapi Amerika tidak menggubrisnya karena Jepang tidak bersedia menyerah tanpa syarat 6 dan 8 Agustus 1945 Amerika menjatuhkan bom atom yang membunuh rakyat sipil di Hiroshima dan Nagasaki kedua bom ini menandai berakhirnya perang dunia kedua dan dimulainya perang dingin 15 Agustus 1945 Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu menyambut kekalahan Jepang ini 17 Agustus 1945 Negara Republik Indonesia diproklamasikan di Jakarta kaum buruh mengambil peran dalam proses peralihan kekuasaan ini dengan merebut perusahaan-perusahaan yang dulunya dikuasai Jepang ada 5 Atilin kita undang semua berundang juga yang dari Kuonkaret itu kita undang kira-kira ada 25 orang di rumah saya jam 6 sore saya beritahu kita baru saya baru pulang dari rapat di Malang rapat di Komite Nasional Indonesia Putusan rapat itu satu kita sudah bergab kedua kewajaman kita sebagai kampur harus mengambil alih perusahaan ini dari tangan Jepang untuk diserahkan kepada Republik Indonesia buruh-buruh Indonesia yang berada di luar negeri pun turut ambil bagian mendukung perjuangan Republik ketika mendengar pernyataan proklamasi lewat siaran radio dari Jakarta anggota Serikat Buruh Kelautan Indonesia yang berada di Sydney sepakat untuk menolak membawa kapal Belanda ke Indonesia mereka meminta dukungan kepada Federasi Buruh Pelabuhan Australia untuk memboikot proses bongkar muat bagi kapal-kapal Belanda yang akan membawa logistik perang ke Indonesia 4 tahun pertama sejak proklamasi Indonesia harus menyelesaikan berbagai masalah pelik seperti kondisi ekonomi yang buruk dan persaingan politik dalam negeri yang sengit pada saat yang sama Indonesia juga harus melawan tentara sekutu yang diserahi kekuasaan atas Hindia Belanda oleh Jepang dan tentara Nika Belanda yang tergabung di dalamnya kerajaan Belanda rupanya ingin kembali berkuasa di Indonesia ini kali pertama saya ungkapkan pada halayak bahwa baru-baru ini beberapa orang Indonesia melarikan diri dan menyatakan pada kami bahwa mereka sangat anti Jepang dan betapa mereka ditindas oleh Jepang kami yakin bahwa pada saatnya keadilan akan menentukan apakah kita Nazi atau Jepang yang akan jadi pemenang masa itu kini sudah di depan mata Dr. Van Mook saya bersama rakyat Amerika memberi hormat pada yang mulia ratu pada Anda dan pada bangsa Belanda yang pemberani sementara itu terbentuk berbagai macam kesatuan Laskar untuk bergeriliah melawan sekutu dan Nika kaum buruh pun turut membentuk milisi yang kemudian dikenal sebagai Laskar Buruh orang-orang dari Sarkat Buruh itu tidak semuanya masuk Laskar Buruh ada juga yang masuk BPRI BIPRI Pimpinan Bung Tomo itu ada ada juga yang masuk Gerak Anis Bula tapi ada juga tapi semuanya itu satu pada waktu itu baik BIPRI BIPRI Laskar Buruh apa namanya TNI yang resmi itu juga menyatu di dalam melawan Belanda 3 November 1945 Hatta selaku wakil presiden mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai-partai politik dalam jangka waktu beberapa bulan saja bermunculanlah berbagai macam partai politik banyak partai kemudian dengan sengaja membentuk Serikat Buruh baru sebagai organisasi bawahan atau underbownya atau setidaknya berusaha memengaruhi serikat-serikat buruh yang saat itu sudah mulai terbentuk kembali tokoh PKI seperti Alimin berperan besar dalam menyatukan dua federasi pertama yang berdiri beberapa bulan setelah proklamasi penyatuan ini kemudian melahirkan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yang disingkat SOBSI pada bulan November 1946 dalam konvensinya ini SOBSI menyerukan agar serikat-serikat buruh di pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia meneruskan aksi boykot terhadap kapal-kapal pengangkut logistik Perang Belanda yang akan menuju ke Indonesia mereka bilang pada orang-orang Belanda bongkar muat itu memang kerjaan kami kapan saja kami bisa membongkar muat kapal yang akan ke Indonesia asal ada jaminan kalau muatannya bukan senjata atau perbekalan perang melawan rakyat Indonesia mereka tidak bisa menjamin anjuran boykot pun segera menyebar ke berbagai serikat suatu hari para pekerja transport mematikan mesin truk-truk yang mengangkut muatan milik Belanda sehingga kapal-kapal Belanda terdampar selanjutnya tukang cat kapal berhenti bekerja karena lapisan cat akan bisa mempercantik kapal Belanda yang terlalu hitam para teknisi dan tukang servis memadamkan senter petugas pengapalan menolak pesanan Belanda serikat pelaut Australia malah sudah terlibat sejak awal segera mereka juga diikuti oleh sebelas anak buah kapal Morton Bay yang lebih sudi meloncat dari kapalnya ketimbang membawa tentara ke Jawa pesan kawat yang berisi dukungan datang dari Harry Bridges Presiden Serikat Buruh Pelabuhan Amerika juga dari buruh-buruh pelabuhan dan kelautan dari China India Malaysia Selandia Baru dan Kanada buruh dari berbagai negara mendukung aksi buruh Australia ini mereka nampak sibuk bermain kartu tapi jangan mengganggu mereka sedang siaga begitu juga dengan para pelaut tukang kayu kuli batu bara serikat kapal niaga juru api dan kelasi penjaga gudang tukang pak tukang cor buruh bongkar muat juru uap juga tukang besi dan tukang listrik di seluruh pelabuhan kapal-kapal Belanda itu tak bisa bergerak Sobsi dengan cepat memperoleh dukungan dari berbagai serikat buruh di Indonesia dalam waktu kurang dari 2 tahun anggota federasi ini mencapai 34 serikat kondisi politik Indonesia yang tidak menentu karena berbagai faktor menyebabkan struktur keanggotaan Sobsi kembang kempis selain persaingan politik di dalam negeri sikap pengurus pusat Sobsi terhadap hasil-hasil perjanjian dengan pihak Belanda seperti Linggarjati dan Renville menimbulkan pro-kontra di antara anggota organisasi ini sementara itu pertentangan di antara pemimpin RI sendiri akibat perjanjian-perjanjian tadi salah satunya memuncak pada peristiwa Madiun pada bulan September 1948 yang menyebabkan banyak rakyat termasuk kaum buruh tewas terbunuh Madiun itu begini mulai-mulai disitu wali kota wali kota Madiun itu itu tidak ada nah oleh karena itu dari kalangan ini Front Demokrasi Rakyat FDR ya Front Demokrasi Rakyat mengganti wali kota itu nah itu oleh Hatta diisukan bahwa di Madiun timbul pemberontaan oleh karena itu Jenderal Sudirman mengirim Soeharto pada waktu itu Misi Overster Misi Overster ke Madiun untuk melihat ada apa di Madiun di Madiun Harto ketemu musuh musuh pimpinan dari PKI mengadakan keliling Madiun tidak ada apa-apa tidak ada apa-apa disitu nah sudah pulang salahnya si Harto Harto ini sekarang misi hidup ini ya itu tidak lapor ke Jenderal Sudirman maupun lapor kepada Bung Karno sebagai presiden tapi dia lapor kepada Gatot Suburoto yang pada waktu itu gubernur militer Solo sehingga Jenderal Sudirman tidak tahu apa yang terjadi di Madiun dan juga Bung Karno tidak tahu apa yang terjadi di Madiun sehingga Silewangi terlanjur dikirim ke Madiun padahal yang diserang itu justru seperti kaum buruh kereta api itu ditangkepi karena mengadakan aksi untuk upah terus sebeda juga ditangkepi jadi kenyataannya itu tidak ada apa-apa karena ada pengurus Sopsi yang dituduh terlibat organisasi ini dikait-kaitkan dengan peristiwa Madiun ini karena kecewa dan takut banyak anggota yang memutuskan keluar Sopsi yang tadinya beranggota 34 serikat kini hanya tinggal 19 serikat saja 29 Januari 1949 atas dukungan wakil-wakil negara Asia Australia Afrika dan beberapa negara lain Sidang Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang meminta adanya gencatan senjata antara Belanda dan RI PBB melihat bahwa konflik antara Indonesia dan Belanda tidak lagi sebagai konflik dalam negeri kerajaan Belanda tetapi sebagai konflik antara dua negara yang sama-sama berdaulat lewat konferensi meja bundar di Denha Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RIS atas wilayah bekas Hindia Belanda kecuali Irian Barat hari ini adalah suatu saat yang bersejarah dalam perhubungan Indonesia dengan Netherlands hari ini kita akan membubuhkan tanda tangan kita di atas suatu piagam penyerahan kedaulatan kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan yang penuh atas Indonesia dengan tiada bersyarat kepada Republik Indonesia Syarikat dan mengakuinya sebagai suatu negara yang berdaulat penyerahan kedaulatan secara resmi dengan upacara akan berlaku sebelum tanggal 30 Desember tahun 1949 namun perjanjian ini membuat hutang Indonesia menjadi sangat besar karena Indonesia diharuskan membayar semua hutang pemerintah Belanda ketika memerangi Republik antara 1945 sampai 1949 kondisi ekonomi di Indonesia menjadi semakin buruk kesepakatan KMB juga membuat kembalinya modal asing ke dalam perekonomian Indonesia kebijakan ekonomi liberal ini jelas merugikan kaum buruk dengan dalih penciptaan iklim investasi yang baik pemerintah dan penguasa militer pada tahun 50 dan 51 mengeluarkan keputusan tentang pelarangan logok lebih buruk kami sudah merencanakan untuk memakakan pemukaan seluruh Indonesia yang meliputi kurang lebih 19 ribu kaum buruk minyak sebelumnya kami sudah lapor kepada pemerintah ketika itu pemerintah kabinetnya itu dipimpin oleh Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri sehari sebelum pemukaan itu dilaksanakan itu Tejak Sukumana sebagai Menteri Perburuan ketika itu itu mengumumkan Undang-Undang Darurat Larangan Mokok sehingga kami memang dilarang untuk mengadakan pemukaan tapi perundingan dengan majikan kami jalankan terus kalau tuntutan ketika itu tingkat upahnya itu kami tuntutkan itu untuk Simatera Selatan misalnya 6 rupiah sebagai ancar-ancer terus untuk Pulau Jawa itu sekitar 3 rupiah jadi beda dengan Simatera Selatan karena tingkat hidup di Simatera Selatan sama di Jawa itu berbeda itu lantas menjadi mundur karena aksi itu tidak dilakukan dengan jalan mogok ketika kaum buruh menghadapi berbagai kesulitan ini Sopsi kembali membesar dengan menghimpun puluhan serikat dari perusahaan swasta dan negara sejak perang dunia kedua berakhir di tahun 1945 persaingan antara Amerika beserta sekutunya yang dikenal sebagai blok barat dan Uni Soviet beserta negara-negara komunis lain yang dikenal sebagai blok timur menjadi semakin sengit masing-masing blok berusaha keras untuk meluaskan pengaruhnya ke seluruh dunia kondisi ini yang umum dikenal sebagai perang dunia juga berdampak pada dunia perpolitikan dan perserikat buruhan di Indonesia sejak lama memang ada pertikaian antara serikat buruh berdasarkan afiliasi mereka kepada partai-partai politik tertentu itu sudah ada dari dulu tetapi dengan adanya perang dingin pertikaian itu menjadi lebih keras sifatnya dan dimasuki oleh unsur-unsur di luar dunia perserikat buruhan maupun di luar komunitas partai politik itu sendiri yang dari dulu memang ada pengaruhnya pada dinamika perserikat buruhan yang saya maksud terutama adalah unsur militer sejak kongres yang pertama Sobsi bergabung dengan WFTU yang di Indonesia lebih dikenal dengan gabungan serikat buruh sedunia atau GSS perang dingin kemudian memperparah perpecahan dalam tubuh GSS yang sudah ada sejak awal peniriannya tahun 1949 anggota GSS yang berasal dari negara-negara non-komunis mendirikan konfederasi internasional baru dengan nama ICFDU GSS sendiri kemudian identik sebagai internasional komunis ketika perpecahan itu terjadi Sobsi mempertahankan keanggotaannya dalam GSS bahkan karena besarnya keanggotaan Sobsi beberapa pengurus Sobsi duduk sebagai pengurus organisasi internasional ini pada akhir 1957 Sobsi sebagai organisasi buruh terbesar di Indonesia berperan besar dalam proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika awalnya setelah membatalkan pelaksanaan perjanjian KMB Soekarno pada tanggal 2 Desember 1957 menyerukan agar para buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan milik Belanda untuk melakukan pemokokan umum seruan presiden ini dikeluarkan sebagai upaya meminta dukungan rakyat dalam rangka operasi pembebasan irian barat dari tangan Belanda Ketika perusahaan-perusahaan itu sudah dikuasai kaum buruh yang mayoritasnya adalah anggota Sobsi kaum buruh berniat membentuk dewan-dewan perusahaan Kira-kira inspirasi adalah sebetulnya sistem yang pada waktu itu ada di negara seperti Yugoslavia setidaknya diangan-angankan dibayangkan bahwa buruh yang akan mempunyai peranan yang besar dalam mengelola perusahaan tapi itu tidak terjadi karena ada ketakutan bahwa PKI akan menjadi akan memperkuat kerudukan PKI kalau itu diberikan kepada serikat-sirikat buruh yang pada waktu itu serikat buruh terbesarnya adalah Sobsi ya serikat buruh PKI yang besar jadi kalau diberikan kepada serikat buruh ditakuti bahwa PKI akan kuat atau lebih kuat yang terutama khawatir dengan ini adalah militer dengan dalih keamanan militer menempatkan perwira-perwira seniornya untuk memimpin perusahaan-perusahaan yang sudah diambil alih oleh para buruh tapi yang penting disini adalah bahwa untuk pertama kalinya militer sebagai satu institusi diletakkan dalam suatu posisi struktural sebagai manager pengelola perusahaan menghadapi buruh jadi secara institusional militer mempunyai kepentingan untuk meredam terutama aliran gerakan serikat buruh yang sifatnya militan pada saat yang sama militer secara kelembagaan telah berusaha memengaruhi serikat-serikat buruh dengan membentuk badan kerjasama buruh militer situasi ini mempertegas kompetisi politik ekonomi antara kekuatan kiri dan militer di Indonesia lalu beranjak dari BKS BUMIL itu militer itu melakukan aliansi dengan serikat-serikat buruh tertentu yang berideologi anti-komunis sehingga terjadi polarisasi yang sangat tegas antara serikat buruh yang bersimpati kepada aliran komunis maupun nasionalis radikal dengan yang anti untuk memperluas pengaruh di kalangan buruh militer membentuk serikat-serikat baru di kalangan buruh tingkat atas yang berada di perusahaan-perusahaan negara yang telah dikuasai militer oleh Brigjen Soehardiman serikat-serikat ini kemudian disatukan menjadi sentral organisasi karyawan sosialis Indonesia atau SOCSI nah itu terbentuk pada masa badan nasionalisasi dimana karyawan pada itu mempersatukan diri maksud daripada penyatuan tersebut adalah karena pada waktu itu negara kita sedang dalam ancaman rongrongan PKI yang pada saat-saat itu kami mendapatkan berita bahwa mereka akan juga membentuk serekat-serekat buruh selain sudah ada dan memperkuat posisinya di perusahaan-perusahaan yang bekas nasionalisasi SOCSI itu dibentuk oleh militer itu sebagai tandingan langsung terhadap SOCSI jadi kalau SOCSI itu B-nya buruh K itu karyawan kalau buruh itu di dalam imajinasi orang pada waktu itu sifatnya militan dan menuntut hak-haknya kalau K karyawan itu kira-kira orang baik-baik jadi tidak apa tidak menentang majikan kerjasama lah dengan majikan kalau karyawan jadi unsur militansinya hilang sebagai buruh satu usaha SOCSI untuk memperbesar pengaruhnya adalah menghimpun 97 ormas non-partisan parpol dan berbagai lembaga swadaya masyarakat tanggal 20 Oktober 1964 semua organisasi ini disatukan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar Sekretariat Bersama Golongan Karya sekalipun masih mempunyai usia yang masih muda akan tetapi rakyat pekerja yang ada di dalamnya adalah pejuang-pejuang yang cukup dewasa dalam revolusi 99 persen kader SOCSI ada di Partai Golkar karena dia juga mendirikan Golkar ya jadi kalau sejarah terbutnya Golkar SOCSI yang membuat begitu banyak puluhan organisasi ya itu kemudian ditarik masukkan Golkar karena ideologinya sama melaksanakan atau memunyutukan negara karya-karya negara Pancasila yang berdolat negara kesatuan dan sebagainya perkataan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada kom padahal tidak Pancasila itu sebetulnya tidak anti kom kom dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini satu masyarakat sosialistik kalau dikatakan yo aku Pancasila tetapi dalam artinya anti nasa kom komnya ini Pancasila juga dipakai untuk mengatakan aku Pancasila tetapi aku arti nas aku Pancasila tetapi aku arti A jawab tidak jadi kalau kita lihat statistiknya Departemen Perburuan pada waktu itu terjadi penurunan yang sangat tajam dari akhir tahun 60-an sampai pertengahan tahun 60-an dari aksi-aksi buru yang disebabkan oleh beberapa hal satu adalah intervensi militer yang semakin sistematis di dalam dunia perburuan tapi kedua menurut saya juga karena nasa kom ini yang merupakan satu deal dimana sebetulnya Sopsi sebagai satu pucuk pimpinan dari gerakan buruh yang militan radikal diminta untuk ya tolonglah kendalikan anggotanya dampak perang dingin tidak hanya memperuncing persaingan antara PKI dan militer tapi juga menciptakan persaingan di tubuh militer sendiri terutama di angkatan darat setelah muncul isu dewan jenderal yang akan menggulingkan Soekarno terjadilah peristiwa pembunuhan 6 jenderal angkatan darat oleh pasukan Cakrabirawa pada dini hari 1 Oktober 1965 dengan memakai peristiwa ini sebagai momentum angkatan darat pimpinan Soeharto mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno pengambil alihan ini sendiri diawali dengan pengejaran dan pembunuhan pihak-pihak yang dituduhnya sebagai dalang pembunuhan yakni orang-orang PKI dan organisasi yang dianggap berhubungan dengan partai ini termasuk Sobsi aksi pengejaran ini berbuntut amuk masa di berbagai tempat situasi menjadi tidak terkendali Soeharto kemudian diangkat oleh Soekarno menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat Soekarno semakin tidak bisa mengendalikan situasi politik yang berkembang tanggal 11 Maret 1966 Soeharto seolah-olah telah diserahi kekuasaan penuh atas negara melalui secarik surat yang dinamakannya Super Semar keesokan harinya Soeharto mengeluarkan perintah untuk membubarkan seluruh organisasi yang dianggapnya berhaluan kiri salah satu partai diantara semua partai yang yang sah waktu itu yang legal yang punya legitimasi salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia yang punya jumlah orang yang besar sekali mereka disalahkan untuk kestapu itu walaupun saya tidak percaya bahwa mereka menjadi otaknya saya tidak percaya sama sekali dan saya tidak kenal seorang profesor atau sejarawan yang percaya itu yang pernah lihat datanya tetapi waktu itu Soeharto dengan jenderalnya dan abrinya mereka berhasil untuk salahkan PKI lalu ada pembunuhan masal disini diantara 500 ribu orang sampai 1 juta orang dibunuh dan ratusan ribu lagi dimasukkan penjara tanpa proses pengadilan jadi kesempatan untuk membela diri tidak ada sama sekali jadi dihukum mati langsung atau masuk penjara untuk bertahun-tahun tanpa proses hukum jadi yang memasukkan mereka ke penjara tidak ada beban untuk meyakinkan atau untuk membuktikan bahwa mereka bersalah dimasukkan penjara saja terkunci sudah banyak korban pembersihan ini adalah anggota dan aktivis SOMSI serikat buruh ini beserta 62 serikat buruh afiliasinya akhirnya dihancurkan dalam waktu yang sangat singkat dengan demikian berakhir pula perjalanan sebuah federasi buruh terbesar di Indonesia di masa awal kemerdekaannya PEMBICARA 1 segera setelah menjadi pejabat presiden Indonesia Soeharto mengirim beberapa dosen fakultas ekonomi Universitas Indonesia ke pertemuan para investor di Genewa pada bulan November 1967 pertemuan yang disebut sebagai IIC atau konferensi investasi Indonesia ini digagas dan diselenggarakan oleh Time Incorporated sebuah perusahaan media dari Amerika Serikat harus ada orang yang datang dan meyakinkan kepada para investor itu bahwa Indonesia adalah sorga di dunia untuk para investor jadi semua konsep yang dulu bahwa ada Soekarno bahwa Indonesia mau memperjuangkan kemerdekaannya dan lain sebagainya bahwa ada PKI sudah lupakan itu semua Indonesia sekarang buka pintunya sebesar-besarnya kan ini proses meyakinkan mereka jadi pihaknya dari Indonesia itu terdiri dari ada ada MS Salim ada Muhammad Sadli delegasinya kalau tidak salah ada 15 atau 17 orang dari Indonesia yang datang semua dibiayai oleh Time Magazine ini jadi waktu itu ya kaum teknokrat itu yang secara popular disebut sebagai berklimafia kan ditarik oleh Soeharto masuk dalam pemerintahan ini ingat loh ini profesor-profesor dosen-dosen di UI Fakultas Ekonomi yang pada waktu itu sama sekali tidak punya pengalaman di dalam perundingan internasional sama sekali tidak punya pengalaman dalam urusan membuat kebijaksanaan tidak punya pengalaman di dalam bikin undang-undang dan lain sebagainya mereka semua duduk bersama lalu mereka tanya lebih lanjut kepada yang mewakili Indonesia bagaimana perubahannya bagaimana jaminannya bagaimana polisi yang akan ke depan lalu yang dari Indonesia menjawab tapi mereka juga punya kesempatan wah yang paling enak kalau misalnya hukumnya begini-gini-gini atau polisinya kebijakannya begini-gini-gini nah mereka catat oh iya ya pak ya pak bisa-bisa itu gak ada masalah dan itu yang nanti akan menghasilkan undang-undang penanaman modal asing tahun 1967 jadi menarik itu undang-undang PMA dilahirkan sebelum undang-undang PMDN sejak itu di bawah bimbingan IMF atau dana moneter internasional tulang punggung ekonomi Indonesia adalah hutang luar negeri dan investasi asing rezim Soeharto pun mulai mencari format sosial politik yang dapat melanggengkan kekuasaannya pemerintah mulai menyederhanakan partai-partai politik di Indonesia menjadi tinggal tiga partai berbarangan dengan itu pemerintah juga menginginkan hanya ada satu organisasi permuruhan nasional di Indonesia untuk memudahkan manajemen pembangunan ini maka penyederhanaan bangunan-bangunan politik dan kemasyarakatnya harus dilaksanakan sehingga waktu besar ketetapan nasional kebijaksanaan nasional maka ada hanya satu serekat buruh ada proses panjang bertahun-tahun dimana mereka mencoba mencari format perserikat buruhan yang paling cocok buat kebutuhan-kebutuhan order baru nah sehingga dengan demikian muncullah kabarnya yang namanya Ali Murtoko dari Opsus dia ketua Opsus operasi khusus dan aspri asisten pribadi jadi di suatu lembaga yang sifatnya remang-remang sebetulnya tapi semua orang takut dengan mereka lalu Ali Murtoko berupa karsa kalau begitu serikat buruh ini terlalu banyak yang semacam ini sama dengan partai politik bagaimana caranya serikat buruh ini jadikan satu dan udah pertemuan ya di Bakin Ali Murtoko itu kan pejabat Bakin juga jadi semua pertemuan di Bakin lalu akhirnya melahirkan deklarasi bulan Februari berdirinya FBSI memang tidak ada pilihan pada waktu itu partai politik saja pada waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa apalagi serikat buruh yang memang tidak sama pendapatnya mengenai ini sehingga pilihan yang dipilih itu nurut itu kira-kira demikian dan Agus Sudono ditetapkan itu sebagai ketua umumnya yang pertama di dalam konstelasi kekuasaan elit pada waktu itu Ali Murtoko lagi naik Suhardiman lagi turun Agus Sudono dekat Ali Murtoko dia naik Adolf Rahman dekat dengan Suhardiman dia turun dan Soekarno MPA disepekati menjadi sekretaris jeneralnya yang pertama nah itulah FBSI terbentuk tahun 73 itu yang merupakan kira-kira ya peleburan dari semua serikat buruh yang ada setelah PKI asopsi hilang jadi kasarnya sebagian besar diantara mereka adalah mereka yang dalam derajat tertentu yang berbeda-beda dari tinggi sampai rendah bekerja sama dengan militer untuk meredam sopsi dan garis yang militan radikal di dalam dunia perserikat buruhan tapi karena kemudian PGRI buruh FBSI ini kemudian menyatakan ini sebagai gerakan serikat buruh lalu PGRI itu beranggapan bahwa mereka bukan sebagai satu organisasi gerakan tapi kami ini adalah organisasi profesi sehingga demikian agak sulit rasanya untuk bergabung bersama-sama ya sebagai guru itu mereka menganggap bahwa mereka bukan buruh gitu kan jadi apa namanya tidak bisa apa ya seenggaknya salah satu dalih yang mereka pakai adalah itu gitu loh tapi saya kira itu antara lain dasarnya itu adalah bahwa ya kontrol terhadap mereka itu dianggap sebagai terlalu terlalu kuat ya terlalu dominiring gitu ya jadi yang mungkin bisa dikatakan adalah bahwa sepanjang upaya negara untuk menguasai dunia perburuan ini selalu terjadi riak-riak sebagai sebuah federasi FBSI beranggotakan 21 serikat buruh sektoral yang disebut SBLP atau Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan FBSI dan SBLP sama-sama memiliki struktur kepengurusan berdasarkan kewilayahan seperti Dewan Pengurus Pusat atau DPP Dewan Pengurus Daerah atau DPD dan Dewan Pengurus Cabang atau DPC agar FBSI menjadi satu-satunya federasi serikat buruh di Indonesia keluarlah keputusan menangker Transko nomor 1 tahun 1975 tentang pendaftaran serikat buruh peraturan ini menyaratkan bahwa serikat buruh tingkat nasional harus terdiri atas setidaknya 20 DPD dan 15 serikat buruh sektoral organisasi-organisasi internasional juga main peran di dalam ini misalnya banyak dari seminar-seminar yang berjalan sehingga sampai kepada tahun 73 itu didanai oleh oleh apa namanya organisasi-organisasi internasional ICFPU terus juga ini apa FES itu Friedrich Ebert Stiftung dari Jerman memainkan peranan yang sangat penting yang saya ingat FES saat itu banyak mengadakan program-program pendidikan buruh tapi tidak memiliki proyek kerjasama langsung dengan serikat buruh Tugal yang didirikan oleh rezim Suharto tapi yang jelas kira-kira pada tahun 70-an kalau tidak salah kami bekerjasama dengan Menteri Tenaga Kerja membangun YTKI YTKI ini semacam sekolah atau kursus bagi buruh dan banyak wakil buruh serta aktifis serikat yang mengikuti pendidikan di YTKI yang menarik disini adalah apa bahwa ide awal 60 untuk menciptakan serikat buruh tunggal yang didominasi negara terwujud setelah tenggang waktu lebih dari satu dekade terwujud didominasi oleh militer dinominasi oleh negara dinominasi oleh Golkar dinominasi oleh aktivis-aktivis atau petinggi-petinggi serikat buruh yang anti-militansi buruh pada masa bersamaan para pegawai negeri di lembaga pemerintahan dan perusahaan negara dihimpun dalam Korps Karyawan Republik Indonesia atau Korpri Awalnya Korps Karyawan Republik Indonesia adalah gabungan korps-korps karyawan atau kokar di lingkungan departemen-departemen pemerintah Amir Mahmud yang kala itu menjadi Menteri Dalam Negeri adalah menteri pertama yang membentuk kokar di lingkungan instansi pemerintah Nah, kokar mendagiri inilah kemudian yang dikembangkan yang menjadi korpri lalu sehingga lebih diperles lagi termasuk yang BUMN-BUMN itu tidak boleh ada serikat buruh Kaum pegawai negeri dan buruh BUMN yang sejak zaman kolonial terhimpun dalam serikat-serikat buruh yang militan kini menjadi organisasi buruh yang pertama kali dikendalikan langsung oleh pemerintah dan militer Selain terlibat langsung dalam pembentukan dan kehidupan serikat untuk menjaga kestabilan sosial dan kenyamanan investasi pemerintah menyebarkan tafsir tunggal terhadap Pancasila dalam hubungan perburuhan dicetuskanlah sebuah doktrin yang dinamakan hubungan perburuhan Pancasila atau HPP itu akan muncul tahun 74 ya hubungan perburuhan Pancasila itu yang menyatakan bahwa hubungannya sifatnya negara majikan buruh terus sifatnya kooperatif tidak ada pertentangan karena pertentangan itu liberalis dan komunis kita Pancasila industri itu harus berdasarkan dasar ideologi ini jadi sifatnya keluarga dan dasar ideologi kita tidak pernah menghadapkan secara diametral kelompok-kelompok dalam masyarakat karena kita selalu ingin mewujudkan musahara diantara kita nah dalam keluarga kan itu gak berantem walaupun sebenarnya keluarga kan berantem dan keluarga itu mesti gak berantem dan kalau berantem di keluarga siapa di dalam benak yang patriarkis ini siapa ya Bapak Bapak itu siapa negara satu bentuk kekerabatan kebetulan Bapak ini lebih seneng sama anak yang satu ini karena menghasilkan uang anak yang satu ini majikan satu bentuk persaudaraan dari dalam negara kekeluargaan Pancasila itu Bapak mempunyai hak untuk tempeleng anak yang lemah burung hubungan pekerja dan pengusaha itu bukan hubungan diametral tapi hubungan yang diikat oleh sekepentingan bersama untuk menjamin ketenangan di sektor produksi barang dan jasa kalau hubungan keluarga kan gak ada kelas gitu kan semua kelasnya sama gimana yang satu tinggal di gedong satu tinggal di kubuk kelasnya sama kan gak masuk akal gitu ya karena kepentingan satu tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan disemangati oleh falsafah ini pula pada pertengahan delapan puluhan Sudomo selaku Menteri Tenaga Kerja menganggap bahwa sistem organisasi FBSI masih membingungkan masyarakat dan terlalu liberal selain itu pemerintah melihat bahwa pada akhir tujuh puluhan dan delapan puluhan banyak terjadi demonstrasi dan pemogokan pada saat itu burung itu di pekerjaan-pekerjaan menghadapi tantangan selalu dikaitkan dengan modal asing modal asing dan lain sebagainya tidak boleh mogok tapi sementara itu peningkatan kesejahteraan ini lambat sekali tahun 1978 itu terjadi devaluasi rupiah yang menyebabkan yang menyebabkan banyak kesulitan ekonomi buat buruh sehingga beberapa serikat pekerja yang tidak sabar lagi menghadapi situasi semacam itu lalu sering mengadakan pemogokan pemogokan walaupun di atas itu sudah distrukturkan semingguan rupa di bawah ini masih ada aktivis-aktivis yang walaupun mereka itu bukan bekas sopsi PKI tapi mempunyai idealisme mereka di tingkat grassroots kan bukannya di tingkat pejabat-pejabat kayak Agus Sudono itu nah pada saat orang mogo-mogo ini lalu Sudono itu jadi menteri kenangan kerja awal 80-an posisi ini apa? kop kam tip wapangap kop kam tip kerjaannya adalah untuk meredap aksi-aksi buruh jadi pendekatannya itu dalam melihat gerakan serikat buruh ini bukan pendekatan sosial ekonomi atau pendekatan tapi dia hanya satu security approach dia menganggap bahwa FBSI walaupun itu didominasi oleh negara dinominasi oleh tentara dan sebagainya itu masih sulit untuk dikendalikan secara penuh buktinya apa? nah masih ada kan aksi buruh berarti FBSI itu gak menjalankan perannya dengan baik gagal pengaruh daripada Sudono ini ini ternyata juga cukup kenceng di dalam tubuh FBSI nah sehingga terus terang saja munas FBSI yang kedua pada tahun 1985 itu 1985 itu itu kita anggap satu munas yang betul-betul mungkin saya dramatisir ya unbelievable jadi struktur federasi itu dibebarkan dijadikan sistem unitaris hirarkis di mana sistem komando kayak militer lah gitu konsep ini adalah konsepnya Sudono kita taunya itu karena semua orang dipanggil satu-satu itu menghadap beliau itu kalau federasi kan agak longgar dia gak senang orang republik itu juga unitaris kok kok serikat burunya federalis gitu harus unitaris juga dong nah itu terjadi perubahan yang pertama perubahan nama federasi SPSI menjadi SPSI yang dari 21 sektoral atau SBLP dirubah menjadi 13 departemen jadi unitaris murni penguasa tunggal SPSI itu yang kedua istilah istilah waktu buruh diganti pekerja pada hari itu istilah buruh diganti pekerja agak lebih familiar yang ketiga penggantian nama hubungan perburuhan HPP Pancasila hubungan perburuhan Pancasila menjadi hubungan industrial Pancasila Sudomo ini bilang HPP itu hubungan perburuhan Pancasila masih ada kata buruh disitu gak senang kata buruh karena buruh itu buruh kata buruh itu melekat pada nama-nama organisasi-organisasi buruh paling militan sejak zaman kolonial jadi konotasinya kalau buruh itu militan jadi dia gak senang itu kata buruh warna baru gak senang kata buruh akhirnya pada bulan Januari tahun 86 kita mendeklarasikan mengumumkan lahirnya apa yang kita sebut Sekber SBLP jadi kita belum mau menyebut nama lain karena kita masih menganggap kita ingin FBSI ini SPSI ini kita tetap federasi sifatnya dan karena itu kita tidak berpikiran lain pada waktu itu mungkin dengan cara ini akan lebih baik karena tidak jajab kami deklaraskan itu Adolf Rahman dan ketuanya itu disepakati lalu saya sekjennya pada waktu itu puncak kendali pemerintah dan militer dalam urusan perburuhan terjadi pada tahun 1986 saat itu dengan dali stabilitas nasional Laksama Nasudomo mengeluarkan keputusan menteri nomor 342 tahun 1986 yang melegalkan campur tangan militer dalam perselisihan perburuhan sejak tahun ini juga setiap pengurus SPSI sampai ke tingkat cabang harus lolos saringan yang dilakukan oleh militer secara sistematik lewat badan-badan sipil maupun militer kendali pemerintah dan militer yang begitu kuat menuai banyak kritik dari dalam dan luar negeri ada tiga isu pada saya itu yang dikembangkan oleh teman-teman di Amerika di Eropa terlalu Indonesia yang pertama adalah pelanggaran-pelanggaran HAM yang kedua adalah keberusahaan bersikat yang tidak diberikan kepada pekerja lalu ancaman mereka adalah dalam sosial dialog itu adalah pencabutan GSP kenyataannya SPSI memang tidak pernah memberikan perlindungan pada kaum buruh termasuk dalam hal yang paling mendasar seperti upah yang kian hari kian ditekan di akhir dekade 80-an gelombang protes dan pemokokan buruh kembali terjadi setelah FBSI menjadi SPSI ada beberapa tahun tenggang waktu dimana SPSI itu tidak bisa betul-betul menjalankan fungsinya sebagai sikat pekerja untuk anggota-anggotanya nah oleh karena itu para pekerja yang menginginkan atau para buruh yang menginginkan pendampingan kalau ada kasus pendidikan pembelaan dan lain sebagainya itu kemudian mencari apa mencari kelompok-kelompok lain di luar perusahaan yang bisa melakukan itu dan pada saat inilah kira-kira akhir 80-an dan awal 90-an itu muncul banyak muncul yang disebut dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat di bidang perburuhan pertengahan tahun 80-an ke sini terjadi juga arus investasi asing masuk luar biasa di sini dalam era industrialisasi substitusi ekspor jadi masuk perusahaan-perusahaan manufaktur mulai dari sepatu garmen industri makanan dan lain sebagainya nah ini yang yang menurut saya paling signifikan bagaimana LSM merespon ini jadi dibikinlah apa namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya informal setengah formal untuk mulai mengorganisasi buruh setidaknya memberikan mereka kesedaran atau membantu meningkatkan kesedaran tentang hak-hak dan sebagainya karena sekarang ini kan sudah muncul satu generasi buruh yang sama sekali sudah tidak punya pengalaman dengan tahun 60-an 70-an aja sudah tidak punya pengalaman tidak tahu tahun 90-an bermunculan serikat-serikat buruh di luar SPSI yang diorganisasi oleh LSM Serikat Buruh Merdeka Setiakawan atau SBMSK yang berdiri pada tahun 1990 di Jakarta adalah contoh gerakan semacam ini jadi waktu itu ketuanya Princen lalu ada Saud Aritonan tapi kira-kira memang bidannya itu dua LBH LBHI dan kantor Princen LPH waktu itu saya kira itu dan tanpa disokong itu saya kira tidak mungkin dan memang kemudian menjadi komitmen LBH saya kira untuk mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi independen untuk melawan selain fungsi pengorganisasian LBH juga memiliki fungsi pelayanan hukum pelayanan hukum itu artinya dia menjadi pengacara bagi kaum buruh yang datang atau buruh-buruh yang datang meminta untuk didampingi kasusnya nah dalam konteks ini semua staf LBH kemudian harus menggunakan pendekatan yang legal formalistik dia harus menggunakan aturan-aturan yang sudah diatur dalam hukum perburuhan hukum perburuhan ini sendiri dalam setting yang besar harus dilihat sebagai alat kontrol terhadap kaum buruh juga oleh karenanya sepanjang pengacara-pengacara LBH bekerja untuk menangani kasus jarang sekali ada kasus-kasus yang bisa dimenangkannya akhirnya kemudian SBSK tidak terlalu tidak terlalu efektif di dalam menjuangkan buruh dan akhirnya dengan konflik internal kemudian menjadi Serikat Buruh itu mati tahun 1992 peran SBMSK digantikan oleh SBSI atau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang didirikan oleh Mukhtar Pakpahan seorang aktivis LSM lainnya sekalipun SBSI mengalami perkembangan yang sangat pesat organisasi ini juga tidak pernah diakui oleh pemerintah malahan Mukhtar Pakpahan dan beberapa aktivis SBSI lainnya ditangkap dan dipenjara karena dituduh mendalangi kerusuhan massal di Medan pada bulan April 1994 yang melibatkan setidaknya 20 ribu buruh SBSI apa namanya setelah peristiwa Medan ya praktis paralyzed pada bulan Oktober 1994 Pusat Perjuangan Buruh Indonesia atau PPBI didirikan oleh kelompok-kelompok diskusi mahasiswa yang mendekatkan diri pada komunitas buruh di beberapa daerah para mahasiswa ini membuat komite-komite aksi bersama dengan para buruh karena ada satu keinginan untuk membuat sebuah gerakan yang sifatnya nasional dengan program-program yang sama maka kita berpikir serikat buruh harus didirikan kuncinya adalah serikat buruh mungkin dalam benak mereka itu mereplikasi pengalaman Korea tahun 1987 ke atas di mana organisasi mahasiswa itu bergabung dengan organisasi buruh untuk menciptakan minjung no itu loh gerakan buruh minjung no itu yang radikal berbeda dengan SBMSK dan SBSI PPBI menyatakan berafiliasi secara politik kepada Partai Ratat Demokratik jadi serikat buruh yang mengambil jalur perjuangan politik dan perjuangan ekonomi yang sama penting aksi-aksi PPBI yang sering menyinggung soal bifungsi ABRI misalnya membuat organisasi ini cepat menjadi target pihak keamanan tekanan militer memuncak pada tahun 1996 ketika mereka membubarkan demonstrasi PPBI di Sidoarjo para aktivis PPBI kemudian ditangkap dan dipenjara aktivisnya ditangkap disiksa pengikutnya diteror sehingga ketakutan bersentuhan dengan segala yang menyangkut PPBI dan PRD lalu pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa PPBI adalah organisasi terlarang SPSI pada waktu Bomor Pasar Ribu yang pimpin itu mengeluarkan pernyataan bahwa PPBI adalah organisasi terlarang dan buruh dilarang untuk ikut-ikut PPBI sistematik ya MUI mengeluarkan bahwa statement bahwa halal darahnya karena mereka komunis organisasi-organisasi Islam juga begitu termasuk Amin Rais untuk meredam kritikan dan reaksi yang datang dari luar dan dalam negeri Menteri Tenaga Kerja Kosmas Batubara pada tahun 90-an menginstruksikan agar SPSI mengubah struktur organisasinya serta meminta tokoh-tokoh sekber SBLP untuk bergabung ke Bali karena Kosmas Batubara mendorong itu sempat diadakan rekonsiderasi dan kita menyatakan kita hanya akan ikut di dalam SPSI kalau SPSI itu menyatakan dirinya organisasi federatif pada tahun 95 ini sudah di reform untuk SPSI pada waktu malu-malu kucing semuanya malu-malu kucing jangan dulu dah terlalu drastis kita bikin semi dulu lalu katanya mereka seminya itu sektor tetap SPSI unitaris tapi ada sektoral-sektoral jadi apa yang kita usulkan itu beberapa dirobah oleh Menteri Tenaga Kerja mengenai pendaftaran Serikat Buruh sehingga sektor-sektor yang ada itu menjadi Serikat Pekerja Sektoral dimana pemimpin sektor itu ketua dan sekretar sektor itu dipilih oleh Munas yang kemudian mereka menyebut SPA Serikat Pekerja Afiliasi kongres SPSI Munas SPSI didului dengan kongres-kongres Munas-Munas sektoral tadi SPSI yang unitaris itu kembali berubah menjadi federatif sejak itu organisasi ini secara resmi menyandang nama baru yaitu FSPSI atau Federasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia namun perubahan struktur kekuasaan organisasi ini tidak membawa dampak yang berarti bagi kaum buruh kekerasan aparat negara terhadap kaum buruh masih tetap harus dianggap sebagai kodrat yang hanya dapat diterima dan setelah itu dilupakan bentuk-bentuk kekerasan bentuk-bentuk kekerasan di zaman order baru terhadap kaum buruh itu sangat bermacam-macam dari mulai bentuk-bentuk intimidasi larangan rapat larangan adanya pertemuan kemudian melarang penggunaan kaos-kaos yang tulisannya adalah mengajak buruh untuk berjuang dan lain sebagainya sampai ke bentuk-bentuk kekerasan fisik salah satu kejadian yang pada masa itu masih sangat sulit dilupakan adalah kasus tewasnya Marsina di tahun 1993 nah sebenarnya yang yang pertama mendongkar kasus Marsina itu sebenarnya itu adalah yayasan arek yayasan arek di Surabaya karena kebetulan buruh di PT Catur Putra Surya itu ya pabrik arloji di Sido Arjo itu adalah mereka yang mengorganisir sebenarnya itu kasus Marsina berawal dari tuntutan kawan-kawan yang di GPS untuk hak-hak normatifnya sebenarnya soal upah soal cuti dan segala sesuatu yang yang normatif itu kasus Marsina itu menunjukkan fakta adanya intervensi atau bahkan dijadikan bisnis oleh militer untuk melakukan pemecatan terhadap para pekerja atau para buruh yang tidak bisa secara legal dilakukan oleh perusahaan terus ketika demi dia tahu kawan-kawannya itu dipanggil Koramil dipanggil Kodim ke kantornya dia sudah mulai mulai gelisah mulai mempertanyakan teman-temannya sampai sempat nyusul ke Kodim satu kali waktu itu terus karena dia nyusul teman-temannya sudah balik dia balik ke ke Siring ke Tugu Kuning itu dan ketemu beberapa temannya tahulah dia bahwa kawan-kawan yang disuruh datang ke Kodim itu ternyata di PHK di sana dan dia gak terima pada saat itu orang apa teman yang paling saya ingat paling berani menghadapi baik Satpam maupun pimpinan perusahaan itu Marsina di Tugu Kuning inilah pada tanggal 5 Mei 1993 Marsina semasa hidup terakhir kali terlihat oleh teman-temannya 2 tahun kemudian kasus Marsina ini seperti menguap tepatnya setelah para pihak yang merasa dikambing hitamkan militer dibebaskan mahkamah agung pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis moneter yang berawal di Thailand hutang luar negeri para konglomerat Kroni Soeharto menjadi berlipat-lipat karena jatuhnya nilai tukar rupiah hutang swasta ini dimungkinkan karena adanya liberalisasi ekonomi yang didukung oleh bank dunia pada masa sebelumnya pada saat kritis ini IMF menawarkan bantuan untuk memulihkan kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia dengan beberapa syarat syarat-syaratnya IMF itu akan menghancurkan bisnis keluarga Soeharto dan kroni-kroninya jadi Soeharto punya dua pilihan ikut IMF yang waktu itu dibutuhkan untuk merestore memulihkan kepercayaan luar negeri terhadap ekonomi Indonesia atau melindungi kepentingan keluarganya dan kroninya dia pilih melindungi keluarganya akhirnya Soeharto tidak bisa mempertahankan kepercayaan dunia dan pihak-pihak yang selama ini menjadi pendukung setianya tapi yang penting itu tim ekonominya mundur satu kedua Wiranto yang begitu loyal dan sebagainya mengatakan pada Soeharto praktis Pak kayaknya gak bisa diselamat 21 Mei 1998 Soeharto turun dari kekuasaan yang sudah dipegangnya selama 32 tahun dan digantikan oleh wakilnya BJ Habibi gerakan buruh Indonesia pun memasuki babak baru sebagai pengganti Soeharto Presiden BJ Habibi tetap harus mematuhi kesepakatan ekonomi yang dilakukan pemerintah terdahulu dengan IMF kesepakatan ini mendorong pemerintah untuk meliberalisasi ekonomi seperti membatasi subsidi menghapus tarif import dan menjual perusahaan-perusahaan milik negara termasuk yang melayani kepentingan publik ke pihak swasta di pihak lain Habibi mulai mengurangi hambatan utama yang dihadapi kaum buruh dibawah rezim Soeharto dengan meratifikasi Konvensi ILO nomor 87 dan 98 tentang kebebasan berserikat dan mengorganisasi serta jaminan hak untuk melakukan perundingan bersama dengan pengusaha lewat keputusan Presiden nomor 83 yang ditetapkan pada bulan Juni 1998 kalau dulu jaman Orde Baru cuma ada satu serikat buruh SPSI setelah itu semua serikat buruh berhak mendaftarkan harus daftar ulang dan berhak dibuat lagi ratifikasi ini membuat federasi-federasi buruh sektoral dunia yang dikenal sebagai ITS atau GAF dan Konfederasi Internasional mulai dapat memainkan perannya dalam perserikat buruhan di Indonesia kebebasan ini juga membuat organisasi pekerja yang selama ini diakui pemerintah mengalami berbagai macam perpecahan yang namanya SPSI terakhir pada waktu itu sangat terasa dia sudah kehilangan jati diri sebagai gerakan guru karena interference penguasa ya pemerintah militer dan partai politik sudah terlalu kuat ke dalam yang pada gilirannya dia nyaris mandul dia sama sekali menjadi tidak independent nah teman-teman melihat weak point yang terlalu luar biasa ini kemudian menggagas perbaikan ada ide atau mungkin ada pemikiran dari organisasi internasional bahwa SPSI itu status quo SPSI itu adalah government union ini pendapat mereka SPSI itu belum menjamin kebebasan bersingkat itu pendapat mereka mereka ini teman-teman saya dulu ada 13 SPA digalang oleh teman-teman kami dari luar negeri dan dengan janji-janji untuk mereform SPSI tapi sebahagian juga orang bertahan terutama kalangan politisi yang berpengaruh di dalam tidak menghendaki perubahan ini mereka tetap menginginkan status quo 13 SPA itu mengirim surat bulan Agustus tahun 98 itu mengirim surat kepada DPP-SPSI mempertes keras kalau DPP-SPSI tidak memperhatikan usul-usul dan tidak akan mengadakan pembaruan-pembaruan di dalam tubuh organisasi 13 SPA tapi dari 13 ini kemudian ini tidak ada jawaban dari SPA 13 ini kemudian 10 itu ngotot 10 itu ngotot tidak dia jawab kita harus bikin tindakan jadi jangan dibilang kita ini banci kan gitu prinsipnya mereform itu setuju saya tapi yang saya tidak setuju pada saya itu mereka keluar dari SPA dan mendirikan Dewan sendiri pada bulan Agustus SPS reformasi mendeklarasikan diri di Hotel Bidakara bersamaan saat itu dengan event yang diselenggarakan oleh Ailo tentang tentangnya saya lupa event Ailo itu tapi sore harinya setelah event itu selesai kami susul dengan deklarasi pembacaan deklarasi pada saat mereka terjadi pemberontak membuat usia baru bahkan mereka membangun kongres pada bulan Oktober saya dahuluin di 5 Oktober di 5 Oktober kongres mereka untuk membentuk resmi tanggal 28 sampai tanggal 2 September 20 Agu September seminggu setelah negara deklarasi kita bikin muslim SPS di Celutu saya ingin tahu berapa jauh keterlibatannya atau pengaruhnya diklarasi itu daripada daerah dan Alhamdulillah semua daerah datang hasil yang mereka sepakat berada itu pertama menolak ada SPS reformasi pada awalnya menjadi SPS reformasi itu seluruh sektor yang ada di SPS lama itu semuanya sepakat untuk di SPS reformasi utuh itu tadinya tapi ternyata pada proses kemudian pergi itu tadi yang RTMM kembali ke RTMM tapi menyisakan yang makanan minuman gitu lalu SPMI metal itu kalau itu memang keluar dari SPSI reformasi tapi juga tidak bergabung di pasar minggu mendirikan sendiri karena mereka punya lima sektor jadi sudah lima sektor maka mendirikan federasi sendiri lalu transport masih menyisakan transport udara masih tersisa di sini tapi transport yang lain kembali ke pasar minggu gitu lho dalam proses kongres pada waktu itu nampaknya banyak PR yang tidak terselesaikan gitu itu satu terutama anggaran dasar anggaran rumah tangga itu tidak terampungkan kemudian yang kedua gagasan perbaikan gerakan buruh ke arah standar gerakan buruh universal nampaknya itu terkalahkan dalam perjalanan konsep ini sampai pada titik kongres itu terkalahkan dan terjadi pergeseran itu hanya perebutan kekuasaan perkembangan yang terjadi pada serikat pekerja logam elektrik dan mesin reformasi misalnya tidak lepas dari peran GAF setelah menyatakan keluar dari FSPSI reformasi SPLM reformasi berubah menjadi federasi yang mandiri dengan nama SPMI atau Serikat Pekerja Metal Indonesia AMF atau Federasi Serikat Pekerja Metal Internasional mendukung seluruh proses perubahan ini dan menerima SPMI sebagai anggotanya dalam kongresnya yang kedua SPMI berubah menjadi FSPMI proses semacam ini dialami pula oleh SP Farkas atau Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan yang berafiliasi dengan PSI atau Serikat Buruh Internasional Sektor Pelayanan Umum Sementara itu IFBWW atau Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Perkayuan Internasional memilih mempertahankan FSP Kahutindo yang menjadi federasi sendiri di luar FSPSI reformasi Hal ini juga dilakukan oleh ITS lain seperti ITGLWF Tuaro yang memilih mempertahankan keanggotaan SPTSK atau Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit yang juga keluar dari FSPSI reformasi dan menjadi federasi sendiri Dalam perjalanannya FSPTSK ini mengubah diri menjadi Serikat Buruh Umum dengan nama SPN atau Serikat Pekerja Nasional FSPTSK menjadi organisasi federasi sendiri dan disitulah kami mulai dari tahun 1995 hingga sekarang yang sudah menjadi SPN itu ada proses dari top down menjadi bottom up Serikat Pekerja Nasional ini tidak lagi hanya menerima di sektor tekstil sandang dan kulit tapi kita juga bisa menerima sektor industri perdagangan dan jasa lainnya Sementara itu UNI sebagai hasil penggabungan beberapa Serikat Buruh Internasional yang melingkupi sektor perbankan dan keuangan percetakan grafik media post dan telekomunikasi memilih Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau aspek Indonesia sebagai afiliasinya dan begitu UNI terbentuk hasil merger kita sudah otomatis dianggap sebagai afiliasi dari UNI dan dengan berafiliasi itu luar biasa dukungan yang kita dapat selain bentuknya program-program pendidikan tapi juga solidaritas kemudian juga pengalaman EI atau Serikat Buruh Internasional bidang pendidikan dan IFJ Federasi Serikat Buruh Internasional untuk para jurnalis masing-masing mendekati PGRI dan Aliansi Jurnalis Independen dua organisasi pekerja yang sudah ada di luar SPSI sejak zaman Soeharto Sementara itu IUF yang meliputi sektor pangan dan pertanian langsung mendirikan kantor perwakilan pendidikan di Indonesia Itu adalah sebagai media sebetulnya media pendidikan untuk Serikat-Serikat pekerja yang berpotensi untuk menjadi Serikat pekerja yang baik di kemudian hari dan kita menganggap pada saat itu adalah Serikat pekerja tingkat lokal atau tingkat perusahaan Kenapa begitu? Karena struktur SPSI karena pemimpinnya dipilih oleh pemerintahan struktur itu sangat mengontrol kaum buruh sehingga kita tidak melihat bahwa berhubungan atau mengafiliasi Serikat pekerja di atas Serikat pekerja lokal itu akan menjadi sesuatu yang membawa kemanfaatan bagi kaum buruh di Indonesia Oleh karena itu kita mendidik lokal-lokal menghimpunkan mereka dengan Serikat-Serikat pekerja lokal lainnya dan menyerahkan keputusan sedemokratis mungkin kepada mereka untuk membentuk sebuah federasi yang strukturnya demokratis dan kemudian secara keuangan dia juga mandiri Setelah menyelenggarakan beberapa pertemuan dan konferensi bagi para pekerja dan Serikat di sektor hotel dan pariwisata kantor IUF Indonesia akhirnya mencapai sebuah hasil yakni dengan terbentuknya Serikat pertama yang mandiri untuk pekerja di sektor hotel dan pariwisata namanya FSPM kita mulai pembukaan kantor itu sejak tahun 99 awal tahun 2000 itu dahulu banyak dikecam oleh Global Union Federation yang lain maupun dari pihak Serikat-Serikat pekerja yang di Indonesia pada saat itu sudah ada termasuk SPSI kenapa mereka mengecam karena ada dua hal yang pertama dianggap bahwa IUF memecah belah kekuatan mereka mengorganisir dan memberikan pendidikan bagi Serikat pekerja lokal mereka yang kedua banyak yang beranggapan bahwa memulai pengorganisasian dari tidak ada atau dari nol ini tidak akan pernah berhasil hanya beberapa bulan terbentuk salah satu anggota FSPM yakni Serikat Pekerja Mandiri Hotel Sangrila Jakarta menghadapi masalah besar ketika perundingan mereka dengan manajemen mengalami kemacetan waktu itu kita memang meminta kepada pihak manajemen agar memperlakukan Permen 02 tahun 2009 mengenai pembagian was service dan juga dana pensiun yang sudah dicentumkan dengan PKB tapi pada saat itu juga perusahaan itu melakukan satu usulan pada kami kalau mau dibilang maka akan diadakan pengurangan karya yang dulu jadi itu awal perselisihannya sampai pada akhirnya puncaknya adalah ketika ketua sekitar perja kami Halil Ranguddin itu di PHK nah kami semua pada saat itu berpendapat bahwa ketua adalah pemimpin para pekerja di Sangrila dalam perundingan nah kita waktu itu melakukan protes pada pihak perusahaan tapi yang terjadi perusahaan itu bukan menerima kami untuk berdialog tapi langsung menutup hotelnya dalam kasus itu semua upaya-upaya yang harus dilakukan oleh sekat buruh telah dilakukan baik oleh FSP maupun IUF misalnya kampanye-kampanye internasional memobilisir kekuatan anggota-anggota afiliasi-afiliasi IUF di seluruh hampir di seluruh negara dan hampir di seluruh benua kemudian juga IUF membawa kasus ini ke apa ke sidang Ailo yang memenangkan kasus memenangkan kaum buruh dan itu adalah mungkin kasus yang pertama dimana secara internasional kepentingan kaum buruh di Indonesia itu diakui oleh dunia internasional melalui sidang Ailo kasus Sangrila adalah kasus yang sulit dan sangat panjang kasus ini berlangsung selama dua setengah tahun namun begitu kasus ini menjadi salah satu kasus perselisihan perindustrian dan perjuangan serikat pekerja yang paling penting dan paling terkemuka dalam sejarah pergerakan buruh di Indonesia kasus ini diberitakan secara besar-besara baik oleh media masa Indonesia maupun internasional tetapi di luar itu semua yang penting adalah bahwa FSPM berani menghadapi kasus ini dan kemudian bisa bertahan FSPM ini kini terus tumbuh dan semakin banyak pekerja yang bergabung dengan federasi ini dalam kurun waktu dua tahun saja sejak selesainya kasus Sangrila pada Maret 2003 FSPM telah menambahkan anggotaan mereka dari sembilan serikat pekerja lokal menjadi 33 serikat pekerja lokal yang tersebar di Jawa dan Bali karena hal ini disebabkan karena serikat pekerja lokal ini sekarang sudah mulai percaya dengan sebuah federasi semuda pemimpin yang muda dari lokal seperti FSPM kalau dulu kaum pekerja kan hanya percaya pada pemimpin yang sudah mapan sudah punya karir politik sudah tua dan lain sebagainya tapi mereka sekarang sudah mulai percaya nah strukturnya dibangun secara demokratis ketua atau presiden itu hanya akan muncul dari ketua lokal dan kalau dia sudah tidak ketua lokal lagi dia harus turun dari kepresidenan kemudian sekum dibayar 100% oleh anggotanya melalui iuran sehingga sekum harus mempertanggungjawabkan semua kerja-kerjanya kepada federasi ini kepada seluruh anggotanya kemudian mereka juga punya kebijakan iuran yang sangat tegas karena mereka hanya hidup dari iuran kebijakan iuran yang sangat tegas itu tercantum dalam satu FSPM yang menyatakan bahwa kalau sebuah serikat pekerja lokal tidak bayar iuran berturut-turut selama 6 bulan lamanya maka dia harus dikeluarkan dari FSPM dan bahkan di dalam tubuh IUF apabila sebuah federasi nasional tidak membayar iuran dua tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut pada IUF maka IUF tidak segan-segan untuk juga mengeluarkan keanggotaan dari sebuah federasi nasional tersebut federasi serikat baru dengan pemimpin yang dipilih dari pemimpin lokal seperti FSPM ini cenderung lebih banyak menghadapi rintangan dari berbagai pihak federasi baru lainnya yang pemimpinnya juga dipilih secara demokratis dari anggotanya yakni federasi serikat pekerja mandiri tembakau tebu dan gula kini tengah dihambat perkembangannya oleh pihak perusahaan dan serikat lama para anggotanya seperti halnya GAF konfederasi serikat buruh internasional mulai aktif lagi berperan dalam kehidupan perserikat buruhan Indonesia jika WCL yang dahulunya adalah konfederasi serikat buruh Kristen Internasional tetap mempertahankan SBSI yang telah menjadi afiliasinya sejak masa orde baru maka ICFTU sebagai konfederasi serikat pekerja internasional terbesar saat ini lewat kantor regional Asia Pasifiknya mendorong pecahan-pecahan FSPSI reformasi dan dua federasi lain yaitu ASPEC Indonesia dan PGRI untuk penyatukan diri dalam sebuah konfederasi baru yang kelak disebut Kongres Serikat Pekerja Indonesia ada inisiatif dari pihak ICFTU APRO mereka itu mencari bagaimana partner hubungan dengan Serikat Pekerja di Indonesia ini mereka sudah tahu bahwa kita ini sebagian besar berafiliasi dengan ITS di luar negeri saya sudah ke Tuaro SPMI dengan IMF kemudian Kahutindo dengan IFBWW terus Parkes tadi saya lupa menyebut itu dengan PSI dan ada beberapa yang tidak dalam kelompok kami kelompok bekas SPSE itu sudah afiliasi seperti PGRI dengan IR kemudian aspek dengan UNI sehingga ada inisiatif dari luar dari kelompok ITS sana bagaimana ini kelompok yang afiliasi ke luar negeri ini kita kita kumpulkan selain organisasi buruk dunia LSM internasional pun kini lebih leluasa bekerjasama langsung dengan serikat buruk di Indonesia dalam dua atau tiga tahun terakhir ini kami berhubungan erat dengan aspek Indonesia yakni sebuah serikat untuk para pekerja sektor bank ansuransi telekomunikasi bos perdagangan dan media setelah Suharto jatuh mereka tumbuh menjadi organisasi yang sangat kuat sebelumnya mereka tidak pernah ada jadi serikat ini baru dibentuk tahun 1998 dan dulunya mereka hanya memiliki lima atau tujuh anggota saja kini mereka memiliki kurang lebih seratus dua puluh ribu anggota mereka memang cepat sekali berkembang dan perkembangan pesat aspek ini sehingga mereka bisa menjadi serikat yang besar tentu tidak terlepas dari peran organisasi seperti FES karena kami ingin serikat menjadi besar karena hanya kalau mereka besar mereka bisa menjadi kuat saya kira hampir semua orang tahu yang memperhatikan masalah perburuhan di Indonesia itu kebanyakan serikat di Indonesia dari iuran saja tidak bisa berjalan bisa dikatakan di atas 90% kalau harus pegang pada iuran saja sudah tidak bisa jalan lagi nah itu kalau dana dari luar negeri masuk khususnya kalau masuk ke TPP saja mereka kontrol semua dana itu nah itu ada dua akibatnya pertama mereka bisa saja jadi malas mengenai iuran mereka malas mendidik anggotanya ini kenapa harus ada iuran juga caranya antara akar rumput sama pusat semakin jauh dan mereka di pusat belum tentu mereka akan terhadap agotanya mereka pakai dana itu untuk apa kami banyak mengadakan kerjasama dengan serikat buruh di sini pertama kami bekerjasama dengan beberapa konfederasi seperti KSPI KSBSI dan FNPBI kami juga bekerjasama dengan serikat nasional baik yang merupakan anggota konfederasi konfederasi tadi ataupun yang bukan misalnya kami sangat dekat dengan SPN dari sektor tekstil dan garmen juga dengan SPMI dari sektor metal dan juga dengan SP Falkes Reformasi yang ini dari sektor farmasi dan kesehatan kami juga memiliki sejumlah program dengan anggota KSPI kami kami juga telah menjalin kerjasama yang sangat kuat selama beberapa tahun dengan KSBSI dan dengan anggota-anggota FNPBI hampir di seluruh Jawa yang penting yang penting itu kontrol dana dan accountability dana itu bagaimana kalau tidak ada accountability dana itu bisa menjadi sumber korupsi di dalam serikat buru yang sudah kami lihat bahwa itu ada kasus yang cukup menonjol kemarin mengenai dana jamsol sedek itu sama aja kalau dana internasional bisa juga dipakai untuk hal yang sama sebagaimana yang terjadi pada FSPSI dampak perubahan kebijakan perserikat buruhan di tahun 1998 berpengaruh besar juga pada korpri jadi seperti yang kita ketahui bersama ratifikasi konvensi ELO itu kan dimulai dari pemerintahan Pak Habibie berlanjut dengan munculnya peraturan pemerintah nomor 12 dan 13 98 untuk persero maupun untuk perum nah disitulah sudah jelas bahwa di BUMN itu diisaratkan ada serikat pekerja seperti disebutkan di pasal 38 bahwa bahwa pegawai persero adalah pekerja persero yang kedudukan hak dan kewajiban serta pemberhentiannya diatur dalam suatu perjanjian kerja bersama sesuai dengan perundang-undangan ketenangkerjaan yang berlaku dan serikat pekerja kereta api itu memulai dengan fasilitator dari manajemen saat itu masih bersifat instruksional dari menteri BUMN untuk segera mendirikan serikat-serikat pekerja di BUMN waktu itu ada instruksi menteri negara bahwa direksi semua direksi BUMN harus memfasilitasi berdirinya serikat pekerja dan pada tahun 1999 kita mulai membentuk dari bawah dari mulai kantor pos kalau dia dibentuk kembali walaupun zaman dulu kita sudah punya pengalaman punya serikat pekerja tapi setelah reformasi itu kita memang betul-betul mulai dari nol karena tokoh-tokoh yang dulu sudah tidak ada dengan difasilitasi oleh kantor kementerian BUMN puluhan serikat pekerja perusahaan negara mendirikan induk serikat baru yakni federasi serikat pekerja BUMN dengan semangat nasionalisme dan patriotisme beberapa anggota federasi ini bersepakat untuk menolak swastanisasi dan menjadi bagian dari usaha pemberantasan korupsi jadi untuk FSP BUMN itu kan kita karena sependapat dengan waktu mendirikan ini sependapat kita menolak privatisasi penjualan aset terus yang kedua kan langkah berikutnya kita melakukan menyadarkan ke seluruh anggota serikat pekerja ini untuk lebih melakukan efisiensi di lingkungan kerja supaya bahwa BUMN yang ada terima Terima kasih. 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 Terima kasih.